Berarti Bapak sayang banget ya sama Putri ya Pak? Sayang sekali Garunya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Reddy dan Frutti Jadi di video kali ini aku bakalan ngerjain suami aku lagi dengan manggil dia Bapak Sebenernya dulu juga aku manggil dia Bapak Karena aku tuh kuliah di tempat suami aku bekerja Pastilah aku manggil dia Bapak kan Nah aku tuh pengen flashback Aku kan dulu sebagai mahasiswa kan Nah aku tuh sering ada sangkut pautnya sama suami aku pada saat itu Pokoknya buat temen-temen yang gak tau kisah kita berdua ketemunya gimana Kalian langsung aja tonton video Q&A disini Pokoknya aku tuh disini kayak pengen manggil suami aku tuh Bapak Dan aku berperan sebagai mahasiswinya dia dulu gitu Sekarang aku juga udah siapin nih map buat nanti aku kayak pera-pera minta senda tangan gitu Jadi aku seolah-olah aku bukan istrinya dia ya Pokoknya aku mau gak goda-godain dia gitu lah Nih aku juga udah nyiapin ini tas Jadi seolah aku tuh emang bener mahasiswi gitu Mahasiswi yang lucu dan cantik pada saat itu Sekarang aku mau flashback dulu guys Gimana kira-kira reaksinya suami aku ngeliat aku begini Suami akunya lagi sholat jumat sekarang Tinggal tunggu pulangnya aja Dan aku bakalan set kameranya Kayak biasa pake dua kamera Let's go Oke kamera pertama Gimana? Tui 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 Assalamualaikum pak mau minta tanda tangan duduk disitu aja pak duduk aja disitu Pak nih minumnya ya pak pak apa sini pak ini skripsi saya tuh udah kemarin dicoret-corret muka ini skripsi saya belum ditanda tangan saya mau ini mau sidang nggak punya pulpen saya pak Bapak punya nggak kenapa sih ini ada apa enggak ini skripsi saya tanda tangan, pake spidol aja pak ya maaf banget saya sibuk pak cepetan pak tanda tangan saya mahal mohon maaf ya tanda tangan saya mahal tanda tangan saya mahal tanda tangan dulu pak pak tanda tangan kenapa sih tanda tangan saya mahal skripsi ya iya pak tanda tangan dulu pak itu kenapa Kak bisa nobat iya Kak bisa nobat Tidak bisa nobat kasih kata-kata penyemangat nggak itu semangat gitu ya ada lope-lope nya ya pak keep spirit haa cipirit pak hmmm emlop hahaha lu tanya tangan bapaknya pak salda yaa sama disini nih pak kamu ngepen sama saya ya iya pak sama disini nih cepetan pak ya dah kasih pak yang pak makan bapak lapar iya tapi saya mau pulang pak pulang kemarah kan ini kamu udah rumah kan ini lu udah rumah makasih ya pak bapak sendirian aja yang lagi lagi acting apa sih maksudnya haa ngga bapak sendirian aja bapak ngga berdua sama istri saya ngga pak ngga pak ngga duduk pak saya pas apa sih bapak udah waktu istri udah ini istrinya nih cantik lagi istrinya saya emang masih sih pak cantik lagi aku adalah tempatnya nyaman saya memilih hati terakan sempat mau balik untuk mencari saya masih imut-imut kok masih sih mukanya kayak tatu-tante gak ada deh masih suka tante kayak gitu kok bapak gitu sih pak kan sebentar lagi saya mau sidang sidang apa munekahan kan kamu udah sidang munekahan masa sidang munekahan lagi bapak masih sendirian aja sekarang ngga berdua masir saya udah punya baby belum pak eee baby udah ada cuma sama Allah tuh belum dimasukin ke dalam rahim istri saya ya jadi suruh nunggu dulu katanya pak ini kita ngobrol berdua-dua gak dimarahin sama orang gitu hah dimarahin sama orang gak? ini ceritanya lagi flashback hah pengen flashback lagi pengen flashback lagi pengen flashback lagi jangan beli sini udah sana kuliah lagi ini mampu kita lagi berdua misalnya kuliah lagi kuliah S2 tapi aku maaf jangan kan S2 ya S1 aja udah gemeteran kedinginan lucu ya bapak nih udah tua tau masih lucu ya pak 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 udah lama gak ketemu jadi ubanan gitu sih pak uban dari mana eh itu dua tuh pak berapa sih? pak ntar dulu buku luka baju panas kok uban dari apa? tentu lu Thanksgiving 왜 jarang-jarang ketemu mahasisursi Kesang ya pak suah mahasisursinya bukan mas mana ada mahasisursi Tanteante marah dimana sih? Bumbu kebaju panas Tungguin siapa, ada siapa emang Emang Bapak udah punya istri Mana istrinya Cari aja channel youtube Raddy Putri Nanti bakal liat disitu istri saya Cantik gak istrinya pak Cantik Ucuk Gemesin gak pak Gemesin, soalnya pipinya kayak bakpao Apa pak Makan Makan Gak enak Lapa Makan Kan bapak bapak Jangan kayak gitu Yang ini Makan kuat apa Apaan sih gak jelas Coba sih yang Yang kayak gitu gak jelas Makan Apa pak Makan Bapak lapar pak Emang di rumah gak suka dikasih makan sama istrinya Suka sih Tapi Tapi gak tau istrinya lagi error Bapak Saya pengen tanya ya Bapak tuh sebenernya suka ya sama si Putri pak Oh Kenapa jadiin dia istrinya Bapak Karena saya suka aja sama dia Kenapa Masih cantik Lucu Gak pinter Pinter dong Pinter dong Ini kan yang cantik cantik Kenapa bapak milihnya Putri Karena kita dulu itu memiliki misi yang sama Emang bapak pendekatannya gimana Suka Suka deket-deketin dia gitu Ya gitu lah Mau chattingnya apa pak Ya gitu aja Hehehe Si pengen tanya dulu pak Kenapa bapak pendeketin Putri Dari sekian banyak orang Kenapa dulu jawabnya yang bener Cantik lucu Hehehe Solehah Emang-emang Solehah Apa saya jaman dulu Terus 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 Terucu Apa adanya Emang bapak pas ngeliat Si Putri pertama kali gimana bapak Diggan gak Apa kayak udah gitu aja Maksudnya apa yang bisa bikin bapak tuh tertarik gitu Sambil si Putri pas pertama kali lihat Ya cantik Hehehe Kayak siapa pak Kayak Putri Nahari itu tuh Yang saya suka lihat di Youtube Hehehe 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 Berarti bapak tuh sayang banget ya sama putri ya pak Sayang sekali Garunya ini Bawa di jauh sudah jangan balik-balik Mau bagaimana lagi kalau sudah pelek Seserelah kau bawa jauh Satrakan kembali untuk mau terjatuh Berlahan kau hancurkan sapu perasan Dimana Dimana